Pabarta Java TV Para Pemirsa Pabarta Java TV Sebelum membahas mengenai topik analisa ciri-ciri Satra Peninggit dan Ratu Adil Sinisyan Wahyu Keperabon Aswan Sabdu Palon bagian ke-8 Terlebih dahulu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman yang telah memberikan subscribe pada channel kami Berkat dukungan positif dari teman-teman, Pabarta Java TV berpeluang besar untuk berkembang di masa mendatang Para Pemirsa Pabarta Java TV, pada bagian pertama hingga bagian ke-4, kita telah membahas mengenai substansi Satra Peninggit Ratu Adil, Sabdu Palon, dan Wahyu Keperabon Pada bagian ke-5 hingga bagian ke-7, kita membahas mengenai ciri-ciri fisik dan sifat Satra Peninggit Berdasarkan Serat Busarar Jayabaya Karya Sunanggiri Dan Uga Wangsit Siliwangi Karya Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajara Pada bagian ke-8, dalam topik ciri-ciri Satra Peninggit dan Ratu Adil Sinisyan Wahyu Keperabon Aswan Sabdu Palon Kita akan membahas ciri-ciri Satra Peninggit berdasarkan naskah Serat Sabdu Palon Berkaitan dengan ciri-ciri Satra Peninggit, Serat Sabdu Palon menyebutkan sebagai berikut Sang Prabu diaturi ngeyektosi Yang bisuk yang ono wong-juhu ajanengtu Agagaman kapru Iyo iku sing di-emong Sabdu Palon Bong-juhu arpihulam beru marang bener sartaning lubut Di Indonesia kan, kutipan dari naskah Serat Sabdu Palon tersebut sebagai berikut Sang Prabu diminta memahami Suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua Berpegang pada pengetahuan Jawa Ya itulah yang diasuh oleh Sabdu Palon Orang Jawa yang telah kehilangan Jawanya Akan diajarkan agar bisa melihat benar dan salahnya Bila dicermati dengan seksama Serat Sabdu Palon menyatakan Bahwa Satra Peninggit memiliki empat ciri utama Ciri pertama Satra Peninggit merupakan orang Jawa Tulen yang pertama tua Artinya Satra Peninggit bukan sekadar orang dari Jawa Melainkan lahir batinnya sebagai orang Jawa Orang yang senantiasa menerapkan ajaran luhur Jawa Dalam kehidupan kesehariannya Orang yang selalu andap asor Trap silo Sabar narimo Walas asih marang saksomo Bisorumoso Jujur Iling lanwaspoto Wicaksono Dan berbudi Bowo laksono Kedua Satra Peninggit memiliki pengetahuan yang luas Pengetahuan bukan sekadar terbatas pada olah rogo Namun pula dalam olah roso dan olah cepto Di dalam membucutkan karso Dan atau cita-citanya Dengan pengetahuan yang luas Satra Peninggit dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya Baik persoalan pribadi Keluarganya Kelompoknya Seluruh rakyatnya Serta negaranya Ciri ketiga Satra Peninggit yang diasuh Sabtu Palon Memiliki makna bahwa dia selalu menerapkan Nasihat-nasihat luhur Dari para penasihatnya Sehingga Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Sebagai pemimpin negeri Tidak melanggar undang-undang Karenanya Sewaktu menjabat sebagai pemimpin negeri Dia tidak akan melakukan korupsi dan nepotisme Sebaliknya Dia akan memberantas praktek-praktek korupsi dan nepotisme Yang dilakukan oleh para bawahannya Keempat Satra Peninggit merupakan guru bagi wong-wong Jowo Kangkelangan Jawani Atau orang-orang Jawa yang telah kehilangan Jawanya Karenanya Ajaran dari Sang Satrio Peninggit Yang mendapatkan pimpinan dari Sabtu Palon Senantiasa tidak sebatas tata cara Tradisi Kebudayaan Jawa Namun pula bagaimana menjadi orang Jawa Yang berkepribadian Jawa Orang Jawa sejati Yang bukan sebatas Jawa Pada penampilan dan bahasanya Dari urian di muka Bisa disimpulkan Bahwa Satrio Peninggit Menurut Serat Sabtu Palon Adalah seorang Jawa Tulen Yang berpengetahuan luas Dan melaksanakan tugas kewajibannya Sebagai pemimpin negeri Yang tidak melanggar undang-undang Seorang berkepribadian Jawa Yang mengajarkan pada orang-orang Jawa Yang telah kehilangan Jawanya Demikianlah para pecinta Pewarta Jawa TV Bahasan segelas mengenai Ciri-ciri sifat Satrio Peninggit Menurut Serat Sabtu Palon Pada bagian ke-9 Kita akan meninju Ciri-ciri sifat Satrio Peninggit Berdasarkan pendapat dari berbagai tokoh Semoga bahasan ini Menjadi bahan permenungan Dan bermanfaat Bagi para pecinta Pewarta Jawa TV Sampai berjumpa lagi Pada bahasan analisa Ciri-ciri Satrio Peninggit Dan Ratu Adil Sinisian Wahyu Keperabun Aswan Sabtu Palon Pada bagian ke-9 Salam Rahayu Selamat menikmati 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 Terima kasih.